Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara. Pengamat politik Roky Gerung mengkritik pernyataan menkopal hukam Mahfud MD soal kasus Pulau Rempang Batam. Pasalnya Mahfud sempat mengatakan bahwa kasus yang tengah viral itu bukan penggusuran, melainkan pengosongan lahan. Menurut Roky, pernyataan Mahfud MD itu hanya sebatas pembelaan. Ia bahkan heran atas pernyataan tersebut. Roky mengatakan masyarakat Melayu yang sudah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834. Sementara investor, kata Roky, baru akan menempati wilayah pada 2024 mendatang. Selain itu, Roky mengatakan relokasi warga lokal di Pulau Rempang nantinya berpotensi melunturkan nilai-nilai yang dipercaya. Apalagi jika warga dipindahkan ke tempat-tempat seperti rumah susun. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran. Kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran. Ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang berarti investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 sudah ada di situ. Investor Cina 2024 baru memulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang sudah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Lalu di situ ada sekolah. Sekolah itu artinya negara menyetujui. Ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di rempang. Bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan. Itu hak masyarakat. Masyarakat ada di situ. Gurubut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.